Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sabrasu Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa hawlana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi al-ma'in Malikul malikul hati runga badan Adikni 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 amma ta'lu Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Tamat Yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada kita semua Semoga dipanjangkan umurnya Diberkahkan krisinya Dan dimudahkan dalam membangun Khusus dan keagamaan kehidupan kita Amin Ya Romba Al-Fuharom Yang sama-sama kita muliakan Semoga diberikan ketabahan dan kesabaran Dalam menegakkan dakwah Islamnya di lingkungan kita Juga yang sama-sama kita hormati Al-Fuharom Yang telah mengatarkan acara ini Semoga Allah SWT Al-Fuharom Yang telah mengatakan kisah Al-Fuharom Al-Fuharom Ibu dan Bapak Sekalian Para tokoh yang sama-sama hadir Yang mohon maaf Dirasa sebutkan satu persatu Yang hadir di sore yang berbahagia Di Masjid Al-Jabbar Kebanggaan kita semua Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan ini Melaksanakan empat sil Sil yang bernama silat ruakni Dengan silat ruakni Dijamin dipanjangkan umur kita Diberkankan kristi kita Dan dilunasi utang-tutan kita Yang kedua silat ruakni Kalau pada masa pandemi kita silat ruakni Tidak secara langsung Tapi bermedia Tapi Alhamdulillah pada saat ini Kita bisa bersilat ruakni Sekaligus silat ruakni Matapung lalu Serakit ibu Agit ibu Garudi simataka tuyu Raji nyembah Tanu aku Mudah-mudahan Musalahkinan Bila dicadu Alhamdulillah Jawab yang kenal Yang ketiga, silatul ennimi. Niat kita hadir di masjid yang sekaligus pemukaan majestan ini. Yang sama-sama kita ikuti bersama ini, juga dalam rangka silatul ennimi, mencari ilmu. Karena kebahagiaan dunia hanya dapat kita raih dengan ilmu. Kebahagiaan akhirat hanya kita dapat dengan ilmu. Dan kebahagiaan dunia serta akhirat hanya dapat kita raih dengan ilmu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ibu, dimanis elmu saprotosil, dan nusibuk fesan eswaya jaluni, setan kogis sibuk agar buka kurang. Teres, ngeres? Jika pare asukkanah eleran, anukkaluar tepilurupan iti anukkaluar dihelak disebut na'ud badan. Jadi lamun ngaji cat ange sebalik dihelak buka kurang badan. Kedua, ayah anukkaluar tina eleran, lalu ti koguk lembut disebut na'ud nyer, lumayan kerparan anak ayam. Sahah etak, ya maaf dina pengajian, perajian cat ange sedekamana-manati cat balilahan. Tapi kerangan jiknak, lamun jemprin lu nutan. Lamun kerbuna ngprek hape. Aya lu nilai layak? Anu hadema, anu kardilu, beas. Sahah etak, nga awas da'acan rengseh dayan cahbali lahan, bari jengar gepken. Lain ku celi, tapi ku cepil. Aiclima tiga celi katel. Asuk di katuhu, keluar di kencang, na'udullahi wabid Ditaruh di bumi, ya, terus di mana? Nanti, pengawasan di al-jabat Nauan ke sini, nampak ngejantel, ha, gitu, weh Ya, kalau nesan, Pak GSM, ayo dimadis-madis taklim, dimana-mana Menikompa rata-rata jaman-madis taklim Lainnya nona-nona nusyhat walafiat, tapi nenek-nenek nusyhat walafiat Ngan alhamdulillah, nuhadir di pengawasan ayin emad Di al-jabat, sadayana, mendingar orang kabe 20 tahun katukang emad Kalau sudah, yang bakal gancang, kasudah nanti di gancang Insyaallah Nauan atu majis taklimte, tango naon fungsi na majis taklimte Tadi, diantawi setugas fungsi majis ulama Indonesia Dekaliwat majis ulama di lingkungan orang Sejak ngajang ngelek, janteng kodi mulkuman Jadi pelayan-pelayan umat Ibu, lain cek kurang Cek hiroko horikosi Ngayakin panalung tikan ilmiah Desjadi buku kiwari pang Ngaran buku nate, kiai dan perubahan sosial Anu pangsibuk-sibuk na Profesite Ulama Pangsimuk-sibuk na profesite Ustad Pangsimuk-sibuk na profesite Jadi, kiai, eh, tamangan korna di imah tapi 24 jam Resde? Isuk-isu, krengsai suku, kus nagok Masyarakat, kumah, konsultasi Ke ajangan, kajangan Kusam minggu, pemajikan kebalik-balik Di telepon, di angkat, di whatsapp, terus dengan jawab Kumah ngemat, nah ajangan Kajangan, kawas, kalmuntahanah, ayat 7 Asya Allah, ayat 7 Baiklah, ayat 7 Ke akhir Rengsek, doa dibikin, hiji Kajaman, anuger bermasalah Ditinggalkan ke pemajikan anak Rengsek, duha Areksikofai, jeng samsai Ngabaluhai, baring ala gedai Marajol, diwaya, anu datang Salaki, jeng pemajikan Kajangan, pangakun ten Pun anak, jenipada lepet Kapaguran, luhur Hari nilai, nafas, pasan Hari hayang, lepet ke negeri Ameh rada murah Biayakna, kumah acaranya Hayang, lepet kadinya Bisi testing kebisan musibusia Ajangan, tengemut Dibere, diwaye, doa Cobi, awas, ten Seratus opat kali Tunggu ngumi Saring setah hajud Layatakallamuna illaman adinallahu rohman Wa kola suwabah Iyetek, nubukin memacang orang Elmu, kabeneran Kabeneran, anunyaho Eta, ditanyakan Kabeneran, anu geskatimu Eta, muncul Dengan soal ujian Eta, te, ilmu kabener Kabeneran Kabeneran Duitnya canhaya Nudai, kita tidak datang-datang Tak kabeneran Rengseh, jam saat lapan Jam dua belas Berang Rengseh, letepan lohor Suganterek, istirahat Kudu ayat istirahat siang Datang, dewa Kadinya Kudak, radang orang Ajangan, pengabun Ikan garwa Di rumah sakit Badai babar Tosaminggu Kaluar-kaluar Coba Pemajikan Reneh, musyata Temponga lahirkan Ajangan Kudumi tutang jawa Nepi kajanari Tengah puting Di takol Eta, pantok Di ketrohan Aya, naonnya puting-puting Model kia Pun biang Kukus Kedah kumaha Mulasara jana-jana Suganterek, jangka jangka Is, nah jam kantor Jangka jam opat Kantor Jadi ini tugasnya Para alim ulama Khodimul kumah Melayani umat Dari mulai kelahiran Sampai kematian Urusannya Ada pada tanggung jawab Para alim Mulai Ayah Lumayan Sampai sahur Sampai sahur Guru-urang Sadaya Pengersa Kih Haji Sofyan Yahya Nalika Jantan Anggota DPD Ngi Anjana Biar Tara Nguniak Dimana-mana Di Indonesia Tengah Profesi Anu Jelas Pagawa Anak Tapi Tengah Kulian Anak Tengah Jangan Tengah Pagawa Anak Tapi Tengah Kulian Tapi Ayah Di Indonesia Anu Puguh Kulian Tapi Tengah Puguh Pagawa Anak Jadi Anggota DPR Kulian Ngan Pagawa Anak Wakil 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 Rakyat Anu Aman Amin Allah Amin Bola Amin Bola Batur DPR Batur Gubernur Batur Batur Wali Kota Kurang Dukung Pilih Secara Jujur Dan Adil Sahak Wai Dipilih Anak Adil Adil Bengkah Parasyah Apur Jendulur Pasya Jendulur Baraya Uren Kamajistak Sapa Beda Pilihan Nau Dibillah Ibir Ujan Dipis Matis Taklim Ornatur Matis Laklim Para Alip Ulama Sabab Sob Dijen Cukang Lantaran Emut Anu Desebut Cukang Makir Ngaliwat Lamun Ayat Cukang Dipakai Ngaliwat Kis Ngaliwat Cukang Digagano Lebar Lampas Dekat 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 Atau Peminum Mut Ilmu Santri Dipas Santre Ibu Ibu Tadi Aran Raja Kedemai Anu Beda Pilihan Wajar Baik Harga Tesaru Alam Rasa Ka Restoran Dekat Nanya Ayah Ayah Kipil Ayah Kipil Kampung Ayah Kipil Sambal Ayah Kipil Sewang Sewangan Tempat Sambab anum mentadukungan tekernya kita kurangkernya liwat sangkan liwat senit nyangan salam jengsereh tapi kan namun liwat kes asap panggelan salam jengsereh dipicil ngerasa daga sekali tuh model jeng modalnya istri aneh deh pemilu telein sekali dua kali kesepuluhan kali lobak calon lobak pilihan lobak pangajaknya ah gen bae kudugas biasa nah sebong mau para siang mau magista lim teh kudu jadi aset sumber daya manusia partisipasi politik nah hadek jenis siap demokrasi-demokratis teh beda pilihan tapi jadi pampasnya akur takur adek Allah pasanya gara-gara beda pilihan daya malain saragaman magista lima saragaman istrinya lima puluh sarwa nah dia hebat tuh kalau kudu ping tahan api deh adek sabab banyak nanti terseretik kerek lebaran salah laki frustasi beda pemadikan hayang saragam temen dilubur ping kahan api ping sapa tunak kudu ping kawas kaki kudu ping kan ayah namanya jangan lebaran teo nurgennya mau pisah maku ngon gitu nyai gila ikos kaki jangka beli kuping nah on tugas jengku si majista lima al-liqa olagen ku para alim ulama para alim ulama mibadat tugas jengkawajiban khodibu kumah melayani umat orang salah kukumat kedah kersat khidmat ke para alim ulama awal margina al-ulama warosab ul-anbiya ulama itu pewarisnya para nabi pewaris nabi itu bukan hanya duriah dari rasulullah saja tetapi pewaris pemegang tongkat es tapeta pelanjut cerita perjuangan agama islam yaitu para alim ulama apa tugas dan fungsinya tugas dan fungsi para alim ulama melalui mimbar-mimbar agama melalui mimbar-mimbar magis magis takdim yang ada melalui pondok-pondok pesantren melalui madrasah-madrasah tugas dan fungsinya tidak bergeser dari apa yang tugas dan fungsinya Allah melalui rasulullah amat surah Allah wabarakat di mana itu adanya dalam kalah kur'an surah al-jum'ah ayat beru Allah berfirman dalam Al-Quran ketika menegaskan dan menjelaskan tugas dan fungsi kerasulan Muhammad SAW yang tugas fungsi ini harus dilanjutkan oleh para alim ulama sekalipun berat tetapi ini tugas yang mulia Allah yang telah mengutus kepada kaum yang umi rasulan seorang putusan Arab jahiliyah itu kadang Al-Quran menyebutnya kaum yang umi kadang disebut sebagai umat yang dulumat kadang disebut sebagai masyarakat yang jahiliyah masyarakat umi jahiliyah dan dulumat itu adalah objek dakwah Rasulullah Muhammad SAW jauh bukan penuh angkangkan ulang kumul dilarung kata-kata dirumpah yang halal diharamkan yang halal dihalalkan itu adalah kehidupan sebelum baginda Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul maka Allah mengangkat untuk menyelamatkan mereka yang umi itu Rasulan seorang putusan siapa? Nabi Muhammad SAW apa tugasnya? ada empat tugas yang pertama tugasnya adalah yatlu alaihim atau tilawah wa'alladhi ba'asam bin kumbina Rasulullah mimpum yatlu alaihim ayati mentilawahkan ayat-ayat Allah tilawah itu menurut pujatul Islam Al-Imamul Ghazali kalau kita tilawah Al-Quran ada lima komponen dasar wujud tilawah Al-Quran yang pertama beriman pada Al-Quran Al-Quran itu firman Allah yang diturunkan melalui Malaikat Jibril sampai ke Penandami Muhammad dan kemudian disusun menjadi satu mushab tiga puluh juts diawali dengan surah Al-Fatihah diakhiri dengan surah An-Nas Al-Muta'abadu bitilawahdi kata Syekh Abdul Wahab Allah Al-Muta'abadu bitilawahdi dipandang ibadah ketika dibacanya ngerti tidak mengerti jadi Quran dibaca jadi ibadah termasuk ayat-ayat yang jelas ataupun ayat-ayat mustasabihat kalau itu dibaca jadi ibadah misalkan Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 yang lainnya meskipun kita tidak paham Al-Muta'abadu bitilawahdi dipandang ibadah ketika dibacanya baca Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah terjemahan paham tafsirnya oh tapi karena ini firman Allah yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim meskipun kita tidak tahu artinya tidak paham maknanya tidak mengerti apa tafsirannya Al-Muta'abadu bitilawahdi ibadah ketika dibacanya Al-Fatihah atau kita bertemu ayat-ayat Al-Fatihah Al-Fatihah Tangan Allah diantara tangan-tangan kalian kita tidak mengerti apa maksudnya tidak paham apa maknanya tapi itu firman Allah dalam kitab suci Al-Qur'an ketika kita baca Al-Fatihah dipandang ibadah ketika dibaca Al-Fatihah karena itu di rumah masing-masing sering-seringlah perbanyak baca Al-Qur'an warnai rumah kita dengan bacaan Al-Qur'an selain terdengar deburan air bandi harus terdengar percikat air wudhu selain terdengar nyanyian yang merdu harus terdengar nyanyi kalam ilahi yang sahdu selain terhampar permadan yang indah di rumah kita juga harus terhampar sajadah untuk beribadah kepada Allah sekarang gerakannya ada dua yang pertama gerakan maghrib mengaji dari mulai maghrib sampai isa di masjid ataupun di rumah jangan ada aktivitas lain kecuali membaca Al-Qur'an yang kedua ada gerakan yang dipopulerkan oleh pemerintah kita one day one ayat satu hari satu ayat misalkan ibu di hari besok hari minggu mulai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sadaqallah alhamdulillah satu hari satu ayat bahkan dengan maswalah jadi dua ayat keresah? polo kayaknya ada amplop yang ayat tanurada paranya one day one ayat satu hari satu ayat ingat amal yang dicintai Allah dan Rasul itu bukan yang besar tapi mudah berhenti tetapi amal yang mencintai Allah adwa muha wa inqallah amal yang terus menerus meskipun sedikit yang malam tahajud dua rokaat dua rokaat dua rokaat yang mau tahajud tujuh puluh rokaat terenggir lebih baik begitu dua rokaat dua rokaat dua rokaat sadaqo seribu perak seribu perak seribu perak seribu perak seribu perak kita berhenti pecah rogenya menuju jumahan tekeh kolok perak setiap 500 perak 500 perak 500 perak 500 perak disahabah lepet ke surga amin amin dan bagi asal kita di surga tebat sebab karak sevgaluris nam lah yuma karak aduh karak aduh karak aduh surga ditaro sepulau karak aduh surga te mana wikap umur saudak wahjari ibu amal tidak ikhlas tidak apa-apa beramal tidak masalah jangan berhenti beramal yang tidak ikhlas berhentilah tidak ikhlasnya tapi maka pengawasan tidak berhenti ke majestalinnya meskipun tidak ikhlas berhentilah tidak ikhlasnya harus karena dulu kita punya pengalaman sekolah itu usia SD sampai SMP mungkin tidak ikhlas rekan-rekan buah Pak sop siala bukti sekolah mau diberi buit buit pilih ke sekolah di panggul sepeda rumah ini tidak ikhlas tapi dari awal tidak ikhlas tumbuh dengan istiqomahnya beribadah nanti akan menemukan keikhlasan dalam setiap alam yang pertama di lawak itu iman kepada Alquran yang kedua tidak akan beriman kepada Alquran kalau tidak kita belajar Alquran inilah pentingnya majestaklim tempat kita belajar Alquranul Karim yang ketiga kalau punya kemampuan di lawak itu adalah mengajarkan Alquranul Karim waligu anni walau ayah sampaikan meskipun satu ayat yang keempat mendakwahkan Alquran menyebarkan Alquran dan sekarang menyebarkan Alquran Alquran yang didapatkan di majestaklim bisa di-share lewat media sosial bisa di-pacemok Facebook bisa di-pacemok bisa di-pacemok bisa di IG Instagram dan media sosial lainnya ibu mencari ilmu di majestaklim ada yang dicatat yang dipahami kemudian share kepada orang lain tidak menyebarkan Alquran Alhamdulillah yang kelima puncaknya empirisasi Alquran di lawak adalah mengamalkan Alquranul Karim misalkan di pengajian dulu kita menyampaikan Alquran yang praktis bisa kita amalkan Surah Ali Imran ayat 159 disitu Allah memerintahkan dan sekaligus menginformasikan bahwa Nabi itu adalah Alquran memohonkan ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan orang lain wa syawirhum suka bermusawarah dan bertawakau kepada Allah ini ayat begitu praktis sangat mungkin kita amalkan atau kita dapatkan di pengajian guru kita menyampaikan ayat yang membuat kerusakan di bumi ini setelah diperbaikinya maka kita memelihara tanah ayu dan udara serta alam sekitar atau guru kita menyampaikan Allah mencintai orang-orang yang bertawak dan Allah mencintai orang-orang yang mencintai kebersihan sampai di rumah kita buang sampah pada tempatnya dipilah dan dipilih mana sampah organik dan sampah yang non-organik ditimbulkan oleh kesadaran mencintai kebersihan dan itu mendukung program pemerintah sekaligus melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah Allah Allah yu mah beres kaji di pengajian ayu melih goreng-gorengan dipungkus ke kertas koran dirasukkan karena keresek keresek ke kertas koran yang di alungkan di masjid di majestan di tahun juga ini itu yang dikaji apa kalau begitu ilmunya kemana pemahaman keagamaannya kemana maka yang praktis adalah ilmu amaliyah amaliyah kenapa sholat itu sahnya harus suci bukan hanya bersih tetapi suci suci itu di atas bersih suci badan suci pakaian suci tempat jadi dalam hal memerihara kebersihan bagi umat Islam sesuatu yang asing karena ibadah sholat pun diajarkan kebersihan maka mestinya ini menjadi karakter yang dibentuk dari ibadah setiap saat jadi manusia yang menciptai kebersihan amin ya ibu-ibu ufami ayap pamekat benar tapi taramani pokok muah kira-kira wabun ayu ngejawab pokok kene cawe matre Indonesia terdiciptakan Allah subhanahu wa ta'ala sakil indah gunung-gunung tinggi penghijau berpayungkan awan badi-padi penghuni tersul laksana amparan permadani ombak bergumur mekepas ketepian pantai sudah begitu indah hanya sayang kalau tidak diperlihara kebersihan keindahannya jika anubun ar lelaki tadi tapi dekat tapi caudi ibu pas kalian yang kedua tugas nabi selain tilawah yaitu alaihim ayati tugas tilawah wa yuzaktihim fungsi tanskiyah membersihkan bahkan mensucikan apa maknanya Syekh Muhammad Ali Ashabuni dalam sohpat utama sir menjelaskan yakni membersihkan minasyirki ilam tolal membersihkan manusia dari segala kemusikan dan kesesatan orang musrik itu bukan tidak kenal Allah hanya tidak menyembah Allah karena orang-orang Arab ketika ditanya ini kata Al-Quran siapa pencipta langit dan bumi mereka menjawab Allah siapa pencipta kalian mereka menjawab Allah jadi mereka sudah kenal Allah Allah itu pencipta langit dan bumi dan pencipta dirinya ini yang disebut dengan Tauhid Rubi hanya sayangnya mereka punya kesimpulan Allah itu begitu mahasuci manusia sangat kotor yang kotor ini tidak bisa menyembah Tuhan yang suci langsung maka dibuatlah perantara-perantara Tuhan perantara-perantara Tuhan itu disebut Sonamun kalau banyak Sonamun yang banyak berhalanya disebut Asnamun mereka sulit beribadah kepada Allah karena terjebak oleh Asnamun menyebab berhala-berhala eh ternyata sampai ke Badu sulit surat subuh karena terlalu banyak Asnam Asnam pagi Asnam kesehatan Dasmani Asnam aerobik itu mungkin Sonam itu jadi Sonam kalau mengambil ibadah Bung Bapak merupakan istri kurang rajin olahraga Tuh sop rajin olahraga ternyata masak ternyata sop tanggung naon olahraga teh tanggung kesehatan sarang salira semua terus langsing terus dimana Nyai atas olahraga ngiri kesenau Alhamdulillah Nyai menibekiramping nyata salira seneng waktu boleh dikitukan bicara oke Nyai terus dimana biasa terus olahraga terus berjumah sejaman awam murah itu pun terpaksa jadi setengah dinten ibu teka salir ditaruh ke bumi nyai terus dimana terus di salir Alhamdulillah menibekir bulan kurnama kandungan kejutan bintang kebintang yang asam terpaksa terpaksa karena sering karena manah berkumpul tanpa ngambung nawek pusat leluh ibu setengah dinten lami di salon perawatan wih di kabumi ditaruh terus dimana sian nyai terus di salon percuma siapa kan salon oke perpakaan ya oke nyari hati enak kan leluh 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 Eta te, sana sahur simpuri dan menang kuduk itu orang kepemajikan te, sahur saha agen rosul ma'akraman nisa illa karimun wa ma'ahanahunna illa la'im desa pati pati salaki anu bisa ngamulyakin ke ingkang garwa iwal tingga gamargen caroke anu mulia tapi desa pati pati salaki anu ngahinakin kepemajikan anna iwal tingga gamargen salaki anu hinah dakanyang rosul ma caroke anu paling pinter ngamulyakin iwal tingga garwana ngegetra ngeyakumayro wahibu ngemawar ke merah-merahan juman dipanggil kusah laki cokor ngebrat uang doa gencaroke anu sinjatkan suami anu soleh ibadahna ulah camkoleh uang pedih ulah woleh ulah lopak uin komo judi jengan uga pleh lambut bugabin kama majikan ulah disumbut gen sawareh lambut lambut disumbut gen kabeh visi pamanjikan bapa lewe anta wakal jabar buli bingir nama jangan rada jeble adrin hadron rahimah kumutoh tugas nabi anu kadwate tajkiah ngebersih ke minasir kiwabdolam uang arab jahiliyah giswano ka alloh dina aspek grububiyah tilumulas taun kanyeng nabi dakwah di mekah ngaroknya ke tauhid kana kumutiyahna nda aildat anu wajib ibadahan liat di alloh na ilaha 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 kalimat tauhid alikalimat tauhid telein bahasa anyar bahasa hebe biiraha biurang di alam rahim kene alas ubi robbikum kalu bala syahidna urah toh sahadah ilahiyah sudah bersahadah jadi nge-steng-steng disahadah kan beri toh sahadah di alam ruh bisikna alam rahim alas ubi robbikum kalu bala syahidna sahadah ilahiyah ku margita sahadah ilahiyah nyana tauhid di alam roh na kumelar ke alam dunia saun kanyeng nabi kutu maulunin yuladu alal fitro sakur-sakur jabang bayi kumelar ke alam dunia dengan kayaan fitro suci bertauhid kepada Allah karena bayi suci tauhid kepada Allah lahir ke dunia semua orang menyebutnya dengan bahagia karena kedatangan makhluk yang mulia yang suci bertauhid kepada Allah alhamdulillah karena bayi bertauhid kepada Allah Allah turunkan rizki dari arah yang tidak diusahakan oleh bayi wabisollu fi amaini menyusuinya selama dua tahun karena bayi dalam keadaan fitroh jangankan punya penyakit berat waktu bayi flu influenza ibu tidak jijik lagi ditempelkan bibir ibu ke hidung bayi diisap lebih genkap pinuh di nalang bayi baham ibu nah kadang-kadang masuk atau lagi kalau kita coba tanya kalau ditanya kenapa ibu kok tidak jijik ngisep-ngus bayi ibu itu akan menjawab inilah wujud cinta ibu untuk anak sebuah hati lahan jangankan tapi penelitian ilmiah itu mesti ada second opinion betulkah nisep-ngus bayi itu karena cinta kalau iya mestinya setiap yang dicintainya akan diperlakon yang satu tapi puna on ai leho orok ku cinta di kenyotang ai kasalakin cinta di kenyotang ternyata bukan karena kekuatan cinta tetapi semata-mata kekuatan fitro percayalah kalau sebuah hubungan didasarkan kepada cinta cinta itu waktu sehat cinta itu waktu cantik cinta itu waktu ganteng ketika hilang cantik tampannya maka sangat boleh jadi cintanya juga ikut terbang melayangkan orang kekuatan tersebut hadirin hadirat terimakum Allah ini fungsi tajqiyah yang dilakukan nabi mentauhidkan masyarakat Arab dari aspek ulubiah sampai ke Indonesia ke tanah air kita para alim ulama kita para pedagang buzarat yang juga da'i yang dilanjutkan oleh para wali yang dikenal dengan wali songok dan dilanjutkan oleh guru-guru kita semua termasuk kita punya guru di Purwakarta itu ada Syekh Baim Yusuf dari Syekh Baim Yusuf punya murid namanya Syekh Naoi Al-Bantani dari Syekh Naoi Al-Bantani punya murid namanya Syekh Una Holil Bangkalan Madura dari Syekh Una Holil Bangkalan Madura punya murid pendiri Muhammadiyah yaitu K.H. Ahmad Dahlan dan pendiri Nakhdatul Tulama yaitu Hadratul Syekh K.H. Hazi Terus berkembang sampai sekarang dengan tugas dan fungsi tajqiyah dan taklim selain itu Al-Hikmah fungsi tajqiyah fungsi tilawah fungsi tajqiyah dan putih taklah yaitu fungsi taklim kalau fungsinya taklim mesti ada lembaganya maka sekarang sekarang ada yang disebut dengan madis taklim dan yang keempat tugas dan fungsi nabi yang teruskan oleh para alim ulama adalah Al-Hikmah Al-Hikmah itu asunan percontohan karena dalam fungsi tajqiyah disebut bahasa perbuatan lebih efektif dibandingkan dengan bahasa di saat itu sampai disitu ibu bapak sekalian tidak ada guru yang salah tidak ada ustadz yang keliru tidak ada da'i yang cuma-cuma tipikal da'i itu sedikitnya ada tiga kalau menggunakan perspektif terminal kalau di terminal ada orang yang kriak-kriak mungkin kalau di terminal lebih panjang kriaknya kenceng garut-garut-garut tasik-tasik-tasik semua orang berbonong-bonong masuk masuk bis masuk elep bis dan elep itu berangkatlah ke tasik yang kriak tadi tidak ikut ke tasik siapa dia? Al-O mungkin saja ada da'i yang seperti itu mari kita bersedekah mari kita berantas kemunkaran tetapi tidak melakukan neta dan tetan ilmunya seperti lili mengerangi kepada orang lain tapi dirinya terbakar semoga guru kita tidak seperti itu aminnya yang kedua ada lagi yang teriak garut-garut-garut tasik-tasik-tasik semua penumpang masuk ke bis masuk ke elep dia pun ikut nempel di luar wah bergogorokan siapa dia? konekur ada guru kita yang teriak mari kita bersedekah santuni anak yatim mari kita perbanyak amal kebaikan umat umat nama nyumbang te jubren sa juta guru-urang nyumbang jubren seratus perang karena keterbatasan lumayan jadi kalau mengajarkan yang mengajarkan yang maksimum tapi mengamalkan yang minimum umatnya mengamalkan yang maksimum mudah-mudahan minimal guru-guru kita seperti itu amin keadaan sekitar kalau ada yang lewat tapi begitu bisnya begitu elapnya berangkat dari luar panjang ke tasik berangkat ke garut orang tadi berada di depan sahah ada guru-guru kita mengajak kepada kebaikan memberantas kepada kemunkaran umat tidak takut kenapa? karena dahinya menjadi pengamal awal ajarannya ketika dia mengatakan mari kita bersetekah orang lain mendengarkan ajakan bersetekahnya ternyata jangan pak padahal ketika dia nyatakan mari kita santuni anak yatim umatnya belum menyantuni anak yatim di bumi nagus iluh kemudahan yatim jadi Pak Sengcam pasok ayah oh kurik manuk jutaan moga binatang langka daripada kita rame-rame menihara binatang-binatang biaraan rame-rame lah kita memelihara anak yatim ibu pas kalian matis taklim ini bertugas dan berfungsi untuk melaksanakan empat misi nabi yaitu tilawah tazkiah taklim dan hikmah yang tentu sentralnya guru kita antara guru kita dengan murid dua-duanya mulia karena kata nabi umat yang terbaik adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran sama-sama penyelenggara mulia saya ceramah disini mudah-mudahan mulia ibu-ibu yang hadir jelas mulia saya bisa ceramah karena ada penyelenggara penyelenggara bisa sukses gara-gara ada ibu bapak yang hadir saya ceramah ada ibu dan bapak kalau tidak ada ibu bapak saya ceramah adin sekalian murid kita saya pilih memenisim ini kerawatman dan pusat panggara mudah-mudahan sekali lagi kehadiran kita di perdana majistaklim tingkat kecamatan yang diadakan di Al-Jabar ini menjadi titik awal mencintai Islam menjadi titik awal mencintai Al-Quran menjadi titik awal mencintai hadis dan sunnahnya sehingga kita menjadi pengamal Al-Quran dan pengamal sunnah Rasulullah Muhammad Al-Quran 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 Demikian yang dapat saya sampaikan mohon maaf atas segala hilaf dan keturangan lain kali lain ketepian semoga bertemu pembak-pembak lain kali lain kesempatan semoga bertemu dengan akar selamat menikmati Al-Quran 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 Al-Quran